Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasa itu adalah rahasia Dan dimanakah rasa itu? Seperti apakah rasa itu? Kita umpamakan seperti gula dan manisnya Lihatlah manis itu Dimanakah manisnya berada? Tiada yang tahu Pada awalnya Engkau semua akan mengira bahwa manis itu Adanya di dalam gula Itu tidak bisa disalahkan Sebab memang kemampuan kita menangkap Masih berada pada level itu saja Makin dalam makin dalam kita telusuri Maka akan disadari ternyata manis itu adanya pada lidah Penikmat bukan ada di gula Pemahaman seperti itu juga tidak bisa kita salahkan Sebab kapasitas kita Kapasitas penangkapan kita masih pada lidah saja Makin dalam lagi kita telusuri Ternyata rasa itu ada di dalam otak Karena otaklah yang memproses dan mengenali Dan membedakan setiap rasa kita Pemahaman seperti itu pula tidak bisa kita salahkan Karena memang sampai disitu kapasitas kita Makin dalam lagi ternyata rasa itu adanya di dalam akal pikiran kita sendiri Terus dalam makin dalam lagi Ternyata rasa itu pula adanya di dalam hati kita sendiri Dan terus ke dalam lagi makin dalam lagi Ternyata rasa itu adanya di dalam nurani diri pribadi Dan dalam ke dalam lagi Ternyata rasa itu tidak pernah ada Yang ada hanyalah aku Makna aku adalah ucapan simbolik Bagi kalangan pelaku rohani yang mencapai pengalaman puncak spiritual Aku adalah sebagai ungkapan Untuk menjelaskan tentang hakikat Tuhan secara hirarkis kontologi Tuhan sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya Dia adalah aku Seperti itulah rasa Ia menjadi rahasia yang berlapis-lapis Di dalam lapisan-lapisan rasa terdalam Dengan rasa ma'rifatullah Seh Ibn Arabi Radiyallahu'an Berkata Selain orang aribbillah Orang hanya mengenal Allah dalam bentuk kepercayaan Atau tanggapan-tanggapan sendiri saja Pemikiran-pemikiran sendiri saja Bahkan ia tidak akan percaya Jika Allah sendiri mentajalikan dirinya dalam bentuk yang lain Ia tidak akan menanggalkan dan memisahkan dirinya Daripada kepercayaannya itu Bahkan ia tidak percaya Dengan kepercayaan atau tanggapan orang lain Orang aribbillah percaya dalam setiap kepercayaan Namun ia tidak dapat menyatakan asas Atau Puncak kepercayaannya sendiri Tentang Allah Lantaran perkara ini kembali kepada rasa Ilmu aribbillah adalah ilmu rasa Rasa tidak bisa dikatakan atau dinyatakan Melalui istilah-istilah atau kata-kata saja Ilmu rasa adalah ilmu kaifiat Ilmu yang berkualitas Ilmu yang dalam Rasa tidak dapat diceritakan Ia hanya diketahui oleh orang yang merasa saja Lam yajuk lam yadrib Tidak akan tahu apabila orang yang tidak merasa Atau yang mengalaminya Berkenaan dengan rasa yang berlaku Ketika kita melihat atau menyaksikan Allah Tidak ada istilah atau kata-kata Yang dapat menceritakannya Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton